Yo minasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya. Video ini, merupakan lanjutan pembahasan kita mengenai serangan kode ke desa Konoha, serta pertarungan tiga arah yang sebentar lagi akan terjadi. Informasi yang admin sampaikan, berdasarkan analisa yang telah terjadi sebelumnya dan itu, dikemas dengan baik dalam bentuk alur cerita. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya, terdengar lebih jernih dan jelas. Dan sediakan secangkir teh panas atau cemilan, untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video kemarin, telah memperlihatkan seorang kawaki, yang mati-matian melawan Sumiaka milik kode. Dia berjanji untuk melindungi desa Konoha, yang merupakan desa kebanggaan dari Naruto. Dan sekarang, mari lanjut ke pembahasan dari part berikutnya. Adegan pertama dimulai dengan penyerangan kawaki, terhadap beberapa pasukan jubi milik kode. Himawari dan Shikadei, kagum melihatnya menghabisi beberapa dari mereka, dengan begitu mudah menggunakan kekuatan karmanya. Kubus-kubus besar dari matanya, ia jatuhkan untuk membunuh para Sumiaka tersebut. Kawaki juga menggunakan besi hitam miliknya, untuk dihempaskan ke Sumiaka dari jarak jauh. Alasan mengapa dia menyerang dari jauh adalah, agar tidak menyentuh Sumiaka secara langsung. Jika mereka bersentuhan, bisa jadi Sumiaka akan merubah tubuh kawaki menjadi pohon suci. Ini sangat beresiko dan Shikamaru, telah menginfokan cara ini untuk melawan mereka. Kawaki menyuruh pasukan Jonin lainnya, untuk mengarahkan Sumiaka keluar dari desa. Kawaki kemudian berkata, arahkan mereka ke arah barat tembok desa. Jika kita biarkan mereka di sini, desa perlahan-lahan akan hancur dan rata dengan tanah. Kemudian, mereka bergegas memancing Sumiaka tersebut keluar desa Konoha. Namun, Sumiaka tak terpancing dan mereka, terus melakukan kerusakan di desa Konoha. Shikade di sebelah kawaki, sangat khawatir bahwa ini tak akan ada habisnya. Kawaki, sepertinya hanya kekuatan penghancurmu yang dapat melumpuhkan mereka. Karena ketika kita hanya melukai atau memotong tubuhnya, Sumiaka lain masih bisa muncul dari tubuh yang terluka tadi. Ini tentu saja merepotkan akan tetapi, belum ada cara lain untuk melawan mereka, selain dihancurkan berkeping-keping seperti kekuatanmu. Kawaki setuju dengannya dan dia, langsung pergi meledakan para Sumiaka tadi. Kemudian di tempat yang berbeda, Shikamaru batal bertemu dengan Sarada. Dia mengajak Eida, Amado, dan Sai, untuk melihat situasi pertarungan Sarada dari kejauhan. Di balik sebuah gedung mereka melihat bahwa Sarada, sedang berusaha menahan serangan dari kode. Adegan lalu berpindah ke Sarada, yang percaya bahwa dia bisa mengalahkan kode. Dengan kekuatan mangekio syaringan yang masih misterius, Sarada terus menggempur kode secara habis-habisan. Akan tetapi, kode salah satu saibor yang tangguh dan memiliki limiter merepotkan. Kode malah terlihat senang, sambil menghindar dari beberapa serangan Sarada. Lalu, dia pun berhenti dan mencoba menganalisa mata syaringan Sarada. Dengan ekspresi menjengkelkan, kode kemudian berbicara dalam hatinya. Aku akhirnya mendapat sebuah jawaban bahwa mata syaringan, tak akan bisa membaca pergerakan dari limiterku. Mata itu hanya mampu membaca sebuah gerakan cepat seseorang, yang pada dasarnya tubuh tersebut masih terlihat bergerak ke beberapa tempat. Akan tetapi, dia tak akan bisa membaca sebuah perpindahan cepat seperti teleportasi. Teleportasi dan gerakan berpindah cepat, jelas-jelas merupakan dua hal yang berbeda dan itu, akan kumanfaatkan untuk menyerang dirinya. Nah seperti yang kalian ketahui, Sarada sebenarnya beresiko jika melawan seorang kode. Karena fungsi dari mata syaringannya, akan sedikit berkurang ketika melawan pengguna teleportasi. Hal semacam ini sudah pernah terjadi, pada pendahulu Sarada seperti Uchiha Izuna, ketika melawan Hiraishin Tobirama saat perang antar klan terjadi. Ada juga saat Uchiha Obito, mengalami kekalahan ketika melawan Hiraishin dari Hokage keempat. Jadi dalam pertarungan Sarada versus kode, Sarada akan kesulitan hanya karena tak bisa membaca teleportasi seorang kode. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan kode kembali menyerang Sarada. Saat kode maju dengan satu serangan, Sarada mampu menghindar akan tetapi, tiba-tiba kode muncul di belakangnya menggunakan limiternya. Sarada terkejut dan akhirnya, dia terkena serangan dari kode dan merasa kesakitan. Walaupun lukanya tidak terlalu parah, itu membuat Sarada panik dan lebih huas pada lagi. Kode kemudian tersenyum sambil berkata, aku tahu bahwa mata tersebut memiliki sebuah kelemahan. Aku pernah bertarung dengan ayahmu dan itu merupakan pengalaman terbaik untuk melawan dirimu. Tapi aku heran mengapa ayahmu malah pergi membela Boruto yang telah membunuh Hokage ke-7. Dan sekarang, kau yang merupakan anaknya juga ikut membela Boruto. Apa kalian tumbuh sebagai keluarga pengkhianat bagi orang-orang di desa ini? Sarada hanya terdiam karena dia tak ingin terlalu jauh menampakkan diri untuk membantu Boruto. Dia hanya fokus untuk melawan kode karena kode, sedang melakukan invasi ke desa Konoha. Sarada lalu menjawab ocehan kode dengan berkata, aku tak tahu apa yang kau lakukan kepada ayahku di luar desa. Namun, aku akan menghabisimu jika memang dia, sedang terluka karena ulah darimu. Kode terlihat hanya santai, sembari menyuruh Sarada untuk mundur. Hei Sarada, kau tidak berhak mengancamku dengan level kekuatan yang jauh di bawahku. Bagaimana mungkin seorang anak dari Uchiha dapat mengalahkanku setelah ayahnya sendiri juga tidak mampu melindungi si pengkhianat desa kalian? Mendengar perkataan kode, Sarada menjadi emosi dan dia ingin menyerang kode meskipun sedang terluka. Ketika Sarada bersiap menyerang, tiba-tiba kode muncul di tubuh Sarada melalui teknik limiternya. Dalam keadaan ini, Sarada tak bisa berhindar dan kode, langsung mengarahkan serangan ke jantung Sarada. Saat serangannya hampir mencapai jantung Sarada, tiba-tiba Kakashi muncul dan menendang kode hingga terpental jauh. Kakashi lalu menggendong Sarada, dan membawanya ke tempat tim medis berada. Kakashi kemudian berkata, Apa kau tidak apa-apa Sarada? Sarada lalu menjawab, Ya aku tak apa-apa man Kakashi. Aku berterima kasih karena telah menyelamatkannya waku. Jika anda tak datang tepat waktu, aku mungkin telah mati setelah mendapat serangan sedekat itu. Nah dalam situasi genting seperti ini, tak mungkin para shinobi veteran tidak muncul untuk membantu. Apalagi sosok seorang Kakashi, yang telah dikenal selalu ada dalam setiap masalah di desa Konoha. Dia adalah shinobi terdepan dari Konoha, yang selalu siap melawan musuh meskipun musuh tersebut memiliki kemampuan jauh di atas levelnya. Lalu kemudian, Kakashi menjelaskan bahwa mata syaringan, memiliki kelemahan yang harus Sarada perhatikan. Dengan ekspresi serius Kakashi berkata, Aku pernah memiliki mata syaringan sepertimu. Dengan mata itu, kita dapat menghindar dari gerakan lawan yang cepat, dan itu terlihat seperti lambat di depan mata tersebut. Namun ketika melawan pengguna teleportasi, mata itu tak akan berguna sedikitpun. Teleportasi berbeda dengan sebuah gerakan cepat dan itu, merupakan kelemahan mata syaringan dari klan Uchiha. Kode berhasil menyerangmu karena dia, telah mendapatkan kelemahan dari matamu. Bahkan seluruh kemampuan Kode, merupakan kelemahan bagimu Sarada. Dia tidak cocok menjadi lawanmu karena Kode, telah memiliki pengalaman tempur ketika melawan ayahmu. Sarada terlihat hanya bisa kagum pada Kakashi, karena mampu menjelaskan itu semua sesuai pengalamannya sebelumnya. Sarada lalu berkata, Aku sangat beruntung bahwa selama ini, Anda selalu berada di sisiku ketika ayahku pergi. Kakashi lalu tersenyum sambil berkata, itulah gunanya seorang guru. Nah pada Boruto 2 Blue Vortex, ada kemungkinan Kakashi menjadi guru bagi Sarada. Mengapa admin berkata seperti itu? Karena ketika mata Sarada berevolusi menjadi mangekyo, ayahnya telah pergi meninggalkan desa bersama dengan Boruto. Secara otomatis, ayahnya tak bisa menjadi pembimbing Sarada dalam mempelajari atau menggunakan kemampuan mangekyonya. Lalu siapa yang pantas untuk melatih dirinya? Jawabannya tentu saja adalah Hatake Kakashi, seorang mantan pengguna mata syaringan sebelumnya. Dia sangat mahir menggunakan itu bahkan Kakashi, telah dikenal di seluruh dunia ninja berkat keahliannya, dalam menggunakan mata dari klan Uchiha. Jadi dalam momen 3 tahun time skip Boruto, Kakashi lah orang yang telah membimbing Sarada, untuk dapat menggunakan mangekyo syaringan miliknya. Lalu dalam keadaan tersebut, Kakashi bertanya kepada Sarada dengan berkata, Sarada hanya terdiam, sambil menampilkan ekspresi sedih dan menunduk. Kakashi yang melihat itu, merasa kebingungan akan tetapi, Kakashi tak mencoba untuk mencari tahu alasan Sarada membantu Boruto. Kakashi lalu melanjutkan ucapannya dengan berkata, baiklah urusan itu, untuk sekarang kita kesampingkan dulu. Kakashi lalu berbicara dengan tim medis Konoha, untuk segera menyembuhkan Sarada. Di sisi yang lain, Shikamaru telah melihat bahwa Kakashi telah kembali ke desa. Dia menghubungi Kakashi, melalui alat komunikasi yang ada pada tim Shikamaru, yang sedang mengawasi pertarungan Sarada sebelumnya. Panggilan pun terkoneksi dan Shikamaru lalu berkata, akhirnya kau kembali juga Kakashi-san. Aku ingin kau membantu Sarada, dalam mengatasi kode dan juga beberapa pasukannya. Saat ini, desa telah kehilangan banyak shinobi dan itu, membuat kita sedikit melemah dalam mengatasi mereka. Orang-orang baru seperti Jonin tersebut, membutuhkan tenaga dari para veteran seperti Anda. Sebagai seorang Hokage, aku mengharapkan Anda untuk mengatasi masalah di situ Kakashi-san. Sambil tersenyum Kakashi lalu menjawab, desa adalah segalanya bagiku dan aku, siap melaksanakan apapun perintah yang diberikan oleh Hokage yang baru. Shikamaru juga tersenyum mendengar Kakashi, memujinya karena telah menjadi Hokage meskipun dalam keadaan darurat. Shikamaru memutuskan komunikasi dan adegan terakhir, memperlihatkan Kakashi bersiap untuk melawan seorang kode. Untuk lanjutannya, kita akan kembali membahasnya pada video terbaru di hari berikutnya. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.